Intinya, sidangnya kurang berapa kali lagi, kira-kira? Empat, kurang empat kali lagi. Tiga atau empat ya, mudah-mudahan Ramadan sudah diputus ya. Saya bisa menjalankan ibadah puasa di rumah dengan keluarga ya. Tapi intinya saya tegaskan bahwa saya bukan orang jahat. Udah itu intinya. Saya orang baik ya, bukan maksudnya saya orang baik-baik, punya keluarga baik-baik, bukan kriminal ya. Orang masuk penjara itu karena memang dia kriminal, yang kedua dia ceroboh, yang ketiga karena dia terlalu baiknya mungkin ya. Seperti kita sebut tadi itu. Terlalu baik. Misalkan Mbak Asyid Masyari, pendiri NU, kurang baik bagaimana? Bukan hanya baik, beliau waliullah. Ada lagi Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu dipenjara gara-gara dia menolak diangkat jadi hakim. Ada orang dikasih jabatan hakim, dia menolak di penjara. Tolong catat, Bapak-Bapak, saya dan Mbak Bang Tri itu beda. Saya bukan Mbak Bang Tri, Mbak Bang Tri bukan saya. Mau asli, mau palsu, ujasannya Pak Jokowi itu domen yang Mbak Bang Tri. Nggak ada kaitannya dengan saya, saya itu hanya ngundang narasumber. Isi konten di luar tanggung jawab saya. Indonesia sejak dulu kalah tetap di puja-puja bangsa. Kan ini kan Mas Mbak Bang Tri yang melakukan observasi ibarat dagangan. Kan Mas Mbak Bang Tri yang punya dagangan halal haramnya itu kan Mas Mbak Bang Tri. Saya cuma ngundang, gitu kan. Jadi kalau mau dipisahkan boleh sebenarnya. Jadi saya bukan Mas Mbak Bang Tri, Mas Mbak Bang Tri bukan saya. Itu dua domen berbeda, dua prinsipal yang berbeda. Cuma saya ini ketiban, awu panas, kau yang ngundang. Catet ya? Catet ya? Catet. Iya Pak. Ingat? Ingat ya? Catet. Iya Pak. Sugi Nur atau Nur Sugi dan Bambang Tri atau Tri Bambang itu berbeda. Catet dengan spidol snowman yang pertama. Oke. Jadi beda. Iya beda. Orang tuanya beda. Lahirnya beda. Kelahirannya beda. Asalnya beda. Muasalnya berbeda. Sugik Nurah Harja dan Bambang Tri mulai cakar-cakaran. Sugik menuduh bahwa dirinya ketiban awu panas. Yang harusnya dipenjara itu Bambang Tri. Kenapa? Saya ikut-ikutan. Mudah-mudahan. Di bulan Ramadan nanti beberapa hari lagi Sugik Nurah Harja bisa bebas. Karena saya tidak bersalah. Saya bukan kriminal. Saya orang baik-baik kata Sugik. Tapi yang menarik ada netizen yang mengintip pernyataan itu lalu dibalas lagi dengan pernyataan yang sangat menohok. Sugik Nur dan Bambang Tri sudah mulai cakar-cakaran. Sugik Nur mulai kepanasan. Dia menuduh ketiban awu panas yang harusnya dipenjara itu Bambang Tri. Kenapa? Kenapa saya ikut-ikutan. Ujar Sugik Nurah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan nanti beberapa hari lagi bisa bebas. Karena saya tidak bersalah. Saya bukan kriminal. Saya orang baik-baik kata Sugik Nurah. Tapi yang menarik ada netizen yang mengintip pernyataan itu lalu dibalas lagi dengan pernyataan yang sangat menohok. Bahkan untuk pembelaan dirinya nih Sugik menyamakan dirinya dengan hak suatu Sheikh Yasin Mas'ari. Dan juga sama pernah dipenjara menyamakan dirinya dengan Imam Abu Hanifah yang pernah dipenjara. Imam Shafi'i pun sama pernah dipenjara. Nanti kita akan bedah kekeliruan ini. Dan upaya kemudian tetap diakui oleh publik sebagai orang yang benar tidak pernah ceroboh di dalam hidupnya. Eh ini penting karena sembarangan. Kok bisa dia menyamakan dirinya dengan Imam Shafi'i? Bahkan untuk pembelaan dirinya nih Sugik menyamakan dirinya dengan Hatshutusah. Ya Jaisin Mas'ari. Yang juga sama pernah dipenjara. Menyamakan dirinya dengan Imam Abu Hanifah. Yang pernah dipenjara. Imam Shafi'i pun sama pernah dipenjara. Nanti. Tingkat pendidikannya berbeda. Kemampuannya mungkin berbeda. Kelakuannya sama. Oh kelakuannya sama. Sama-sama mengangkat isu atau memfitnah. Presiden Joko Widodo memasukkan ijazah. Oh gitu ya. Padahal. Yang sama mungkin. Ijazahnya Nur Sugik atau Sugik Nur. Yang memang tidak ada. Atau Bambang Tri. Yang mungkin punya ijazah. Yang saya tidak penting. Ijazahnya Bambang Tri itu asli atau tidak. Karena buat saya itu tidak penting. Yang penting perilakunya. Menariknya analisis pemuda itu. Ya memang mungkin berbeda. Sugik Nur Harja. Dengan Gus Nur. Dengan Bang Bang Tri. Itu berbeda. Tapi yang lebih menariknya lagi. Dia menyamakan dirinya dengan Habratusseh. Yang juga sama-sama pernah dipenjara. Tapi. Mantap tuh analisis Gus Nur. Jadi ada tiga orang. Ada tiga kelompok. Yang berpotensi atau dipenjara. Yang pertama. Penjahat. Kriminal. Ya. Yang kedua. Orang yang ceroboh. Nah. Yang ketiga. Orang yang sangat baik. Sedangnya kurang berapa kali lagi kira-kira? Empat. Empat. Empat kali lagi. Empat kali lagi. Tiga atau empat ya. Mudah-mudahan Ramadan sudah diputus ya. Saya bisa menjalankan ibadah puasa di rumah. Dengan keluarga ya. Tapi intinya saya tegaskan bahwa. Saya bukan orang jahat. Udah itu intinya. Bukan orang jahat. Saya orang baik ya. Bukan. Maksudnya saya orang baik-baik. Punya keluarga baik-baik. Bukan kriminal ya. Orang masuk penjara itu karena memang dia kriminal. Yang kedua dia ceroboh. Yang ketiga karena dia terlalu baiknya mungkin ya. Seperti kita sebut tadi itu. Terlalu baik. Misalkan Mbak Asyumah Syari. Pendiri NU. Orang baik bagaimana? Bukan hanya baik. Beliau waliullah. Ada lagi Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu dipenjara. Gara-gara dia menolak. Dia menolak. Dia menjadi hakim. Dia nyebut orang yang sangat baik itu. Seperti Hadrat Tuseh. Kajah Syi Masyari. Imam Hanafi. Bahkan Imam Syafi'i. Kemudian dia sebut. Nah. Mungkin dia menginginkan. Taudiak menyamakan. Taudiak menyamakan antara dirinya. Pemuda NU. 2019. Menghina generasi. Pemuda NU. Menghina banser juga anda. Apakah itu karena sangat baik? Kan enggak. Kalau Hadrat Tuseh jelas. Dipenjaranya oleh Jepang lagi. Menyuarakan perlawanan terhadap penjajahan. Manfaat dalam hidupnya. Bermanfaat tidak. Tuh. Kalau cuma bikin keonaran. Buat apa punya ijasa. Itu. Iya. Nur Suki. SD aja tidak lulus. Bahas ijasa. Oh. Mungkin. Karena dia kipuh dengan ijasa bentuknya seperti apa. Bahannya dia betul. Mencari keasliat. Atau pengen tahu ijasa itu seperti apa. Sehingga yang disorot. Mau tahu ijasanya Pak Jokowi. Lagian nanti kalau misalnya itu ada. Udah padahal sudah dari kepala sekolah. Yayasan dan segala pekan yang bersambutan. Dan tahu Pak Jokowi. Sudah jelas-jelas. Mengatakan ijasa Pak Jokowi itu asli. Semua sekolah. Sekolah SD, SP, SP. Lagian itu bodoh buat saya. Kalau orang mempermasalahkan ijasa. RG1 yang jelas-jelas sudah prosesnya. Bukan langsung kayak Agus. Agus kan langsung moro-moro jadi ini. Agus teman saya. Oh temannya, Agus temannya. Tapi bukan ribau. Ada orang dikasih jabatan hakim. Dia menolak. Di penjara. Tolong catat G, Bapak-Bapak G. Saya dan Bambang Tri itu beda. Saya bukan Bambang Tri. Bambang Tri bukan saya. Mau asli, mau palsu. Ijasanya Pak Jokowi itu domen yang Bambang Tri. Gak ada ketanya dengan saya. Saya itu hanya ngundang narasumber. Isi konten di luar tanggung jawab saya. Baik salahnya itu ya Mas Bambang Tri itu yang mempertanggung jawabkan. Dan harusnya kalau mau ditangkap Mas Bambang Tri. Jangan saya. Ditangkap dalam arti proses gitu kan. Kehukum secara yang berlaku kan begitu. Kenapa kok harus saya ditangkap? Kalau saya wartawan. Ibaratnya begitu ya saya hanya mewawancarai YouTuber. Nah dan apalagi saya bukan yang pertama. Sebelum saya mewawancarai sudah ada YouTuber yang lebih dulu mewawancarai dia gitu. Jadi itu intinya mau saya tekankan. Asli atau palsu ijasanya Pak Jokowi. Itu kan Mas Bambang Tri yang punya domen.